Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi sebuah dusun kecil di Banca Negara Jawa Tengah mencuri perhatian publik setelah menyembilih 74 ekor sapi dan 293 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Sementara di Monjokerto, Jawa Timur digelar festival bakar sate daging sapi dan kambing kurban di Gor dan Seni Majapahit. Senin malam, ribuan warga antusias memberiakan festival tahunan itu. Tumpukan daging yang memenuhi aula dusun kerajaan Banjar Negara Jawa Tengah ini mencuri perhatian warga Senin siang. Ruangan yang biasa digunakan untuk pertemuan warga ini berubah baklautan daging. Bahkan untuk melangkakan kaki di ruangan berukuran 12 x 18 meter ini sulit dilakukan lantaran banyaknya daging. Tumpukan daging ini merupakan hewan kurban warga satu dusun kerajaan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Panitia kurban mencatat ada 74 ekor sapi serta 293 ekor kambing yang disembeli dan menghasilkan 25 ton daging. Ratusan hewan kurban sapi dan kambing ini merupakan hasil tabungan rutin warga yang dikumpulkan sejak satu tahun lalu. Biasanya tabungan dilakukan perkelompok yang terdiri dari 7 hingga 12 orang. Nilai uang tabungan mulai dari 5 ribu hingga 50 ribu rupiah setiap minggu. Hebatnya, sebagian besar warga dusun kerajaan ini berprofesi sebagai pedagang, petani serta buruh tani. Untuk teknis pekerjaannya seperti biasa, kita memang sudah terbiasa dibuat perkelompok. Jadi setelah dipotong, ini nanti tinggal diambil dari panitia untuk dipumpulkan jadi satu di gedung ini. Dari 25 ton daging hewan kurban menghasilkan 9.300 paket yang dibagikan kepada warga menggunakan sistem kupon. Tidak hanya untuk warga setempat, pembagian daging hewan kurban juga dilakukan hingga 7 kabupaten.